Berdiri sejak tahun 1745 hingga kini, daya pikat kota Solo tetap tidak mudah. Letaknya yang strategis dengan kekayaan nilai tradisi yang beragam, menjadikan kota Solo dikenal sebagai destinasi wisata, kuliner dan sektor jasa. Kota Solo seluas 46,72 km persegi dengan jumlah penduduk mencapai 579.212 jiwa. Jumlah tersebut bertambah 2 hingga 3 kali lipat pada siang hari dengan masuknya para komuter yang bekerja di berbagai sektor di dalam kota Solo. Solo merupakan kota berpenghuni terpadat di Jawa Tengah. Tingkat kepadatan penduduk mencapai 12.398 jiwa per km persegi. Dari jumlah penduduk, Solo tercatat sebagai kota terbesar ketiga di Pulau Jawa bagian selatan setelah kota Bandung dan kota Malang. Kawasan kumuh dan tidak layak huni, persoalan sampah, pencemaran sungai karena limbah domestik dan non-domestik, minimnya ketersediaan air bersih dan sanitasi buruk adalah sedikit persoalan yang harus dihadapi sebagai kota terpadat. Kondisi-kondisi seperti ini menjadi perhatian pemerintah kota Surakarta agar program Universal Access 100-0-100 yaitu 100% akses air minum aman, 0% pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak di lingkungan kota Surakarta dapat terwujud. Berdasarkan tugas dan fungsinya, selain mengelola air bersih, Perumda Air Minum Kota Surakarta juga mengelola air limbah domestik. Hal tersebut diatur dalam Perda No. 3 tahun 1999 tentang pengelolaan air limbah cair. Pada tahun 2018, Perumda Air Minum Kota Surakarta mengimplementasikan program Lampu Jawa atau layanan lumpur tinja terjatuh. Inovasi Lampu Jawa bertujuan untuk melakukan penyedotan tank kiseptik secara berkala dan terjatuhal. Dukung Lampu Jawa, layanan lumpur tinja terjatuhal. Program Perumda Toyo Wening wujudkan sungai lestari dan lingkungan sehat. Akses pembayaran inovasi Lampu Jawa menjadi murah dan mudah karena menyatu dengan pembayaran rekening air minum. Berkat Lampu Jawa, sekarang air sumut di rumah saya tidak berbau dan tidak berwarna. Saya tidak mikir penyedotan aki dan tidak bayar waktu disedot. Dengan dukungan manajemen informasi sistem atau MAS, maka operasional Lampu Jawa bisa memantau tahapan dari mulai penjatuhanan, penyedotan, sampai dengan pembuangan ke IPLT. Inovasi Lampu Jawa sudah memasuki siklus kedua di kota Surakarta dan sudah dicontoh oleh beberapa daerah di Indonesia. Buat warga Solo panjang dengar, jangan membuang limbah sembarang. PDAAM yang ada di Solo sudah menyediakan instalasinya. Menangkan itu sebaik mungkin karena limbah ini bisa diproseskan manfaat untuk semua. Karena keterbatasan armada sedotinja yang dimiliki, maka Perumda Air Minum Kota Surakarta juga menjalin kerjasama dengan penyedia jasa sedotinja swasta. Dengan demikian, kemitraan ini segaligus juga membuka lapangan pekerjaan bagi sektor swasta. Lampu Jawa diharapkan mampu berkontribusi terhadap pencapaian SDGS pada tahun 2030, yaitu peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman untuk mewujudkan layanan water sanitation and higienis yang mandiri. tangguh dan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sangat mendukung adanya inovasi ini karena kami mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan dan terkhusus terhadap terjaganya kualitas air yang ada di Kota Surakarta.